Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya Dan sekarang waktunya gue mau cobain Giro untuk mobil gue Mini Z dari Kyosho Oke, jadi ini gue pesen di Shopee di Malaysia, barangnya dari Cina seperti biasa, barang murah Karena kalau di Cina gue beli ini sekitar Rp40.000 Kalau Rp40.000 sekitar Rp150.000an Oke, tapi kalau beli yang dari Kyosho atau yang aslinya atau yang dari Jepang Bisa sampai Rp200.000an, ya Rp700.000an lah, kan beda jauh banget Jadi gue mau coba dulu, biasanya yang dari Cina juga oke-oke aja sih Soalnya kan yang lain juga biasanya made in made in Cina juga Jadi ya, daripada yang beli mahal, kenapa? Iya, daripada yang beli yang mahal Mendingan yang murah aja kalau ada, betul nggak? Oke, kita coba aja langsung, kita buka All right, disini Ini merk disininya Dash Micro ya Gue nggak tau ini nama perusahaannya atau nggak sama tokonya Nggak tau nih Disininya ada Topak Topak ini pun gue nggak tau juga Cuma gue search di Shopee Ada Giro for Apa namanya? Giro for Ini Z Yaudah Gue order aja, coba Gue bandingin dulu spesifikasinya Lihat gambarnya, fotonya, semuanya Samain sama yang aslinya Sama apa nggak Oke, jadi ini ada 4 kabel Hitam, merah, putih, biru Biasanya hitam dan ini adalah Positif dan negatif Yang biru ini Ya mungkin signalling dari Giro ke receivernya Sama ke servo-nya mungkin Cuma nggak tau Soalnya Kalau di mobil Kyosho ini Dia Si circuitnya udah receiver Nyambung dengan Nyatu dengan apa ESC-nya Terus di situnya juga udah ada Colokan untuk Giro-nya Jadi ini kalau mau pasang tinggal Plug and play Udah plug Boleh play Oke, jadi Gimana cara pasangnya? Bisa lihat Kita buka dulu aja Bodinya Hati-hati Kalau udah bogi Apa? Kalau buka bodi Karena Gampang patah Oke, jadi Disini udah tersedia Khusus Posisi atau dudukan untuk Si Giro-nya Oke Ini pun Ukurannya udah sesuai dengan Giro kan Nah Kotaknya Ini udah ada lubangnya juga Dan ini untuk Kabelnya Oke Kita buka aja dulu Dan nanti kita tes Jadi kita pasang dulu Kita lihat Ini sebelah mana Nah Bisa dilihat Yang ini Nah ini yang kelihatan besinya Dan ini yang bukan Sedangkan disini ada Ada Ben Ben Ada benjolan dua Yang benjolan dua ini yang sebelah Kanan Atau yang sebelah luar Jadi tinggal Plok Bisa dilihat Karena disini Ada garis dua Nah ini tuh untuk kunci yang Ininya Penguncinya Tinggal masukin aja Atau bisa dilihat di kaburnya Yang biru yang belakang Hitam yang depan Oke Pastiin semuanya masuk Koneksinya bagus Dan Pasang Jadi ini Bagian sirkuitnya Sebelah dalam Oke Jangan sampai Salah Nah Begini Posisinya Biasanya Ini Diputer-puter Biar Apa Menghemat Ruang Si Ininya Apa Menghemat Ruang Bodinya Oke Masukin Bautnya Nah Jadi Posisinya begini Kode terpasangnya Ini bagian depan Ini belakang Oke Gironya kayak begini Pastiin ini Posisinya harus Lurus Oke Dan Bisa dilihat Ini Pakai Obeng yang Minus ya Atau Ebeng gepeng Nah Ini Posisinya adalah Untuk Mengatur Sebelapa besar Apa Kekuatan Gironya Gainnya Oke Biasanya Kalau ke kanan Nambah Kalau ke kiri Kurang Bisa dilihat Ini Posisinya kesini Biasanya ini Masih Apa Masih Default Atau Mungkin Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Oke Kita tes aja dulu Kayak gimana Kerjanya Ini ban depan Bisa dilihat Nyalain Oke Bisa lihat Beginilah Ini Sudah berjalan nih Jadi Oke Mungkin Gue mau coba Sedikit Jelasin Cara kerjanya Giro ini Kayak gimana Oke Bisa dilihat Ini adalah Porsi lurus Jadi Giro ini Akan mengkoreksi Ketika Posisi Mobil ini Tidak lurus Contoh Kita belokin Ke kiri Nanti Bannya akan Belok ke kanan Nah Bisa kelihatan Tidak Oke Kita coba Cari Pekulnya Putih Nah Dari atas Dia Kan Gue Pilokin Kesini Nah Bisa kelihatan Nggak Si Bannya Dia bergerakan Atau mungkin Ini gainnya Kurang Kita coba Puterin dulu Gainnya Oke Kita tambah Gainnya Biasanya Ke kanan Oke Ini gue mentok Nih Udah mentok Nih gainnya Gue habisin Ke kanan Bisa dilihat Nah Kelihatan banget Ini Kalau udah full Gironya Kan Nah Ini band depan Ini depannya Ketika Gue Bodinya Gue Miringin ke kiri Bannya akan Ke kanan Nah kan Ketika baliknya Ke kanan Bodinya Akan ke Apa Bannya akan ke kiri Nah Kan Jadi Dalam Dalam Beberapa saat Pada akhirnya Si band ini akan Lurus juga Dengan body Nah kan Dia akan Tadi gue belokin ke kiri Bannya ke kanan dulu Terus lurus lagi Ini sekarang gue belokin Ke kanan Bannya akan ke kiri dulu Nah Akan ke kiri dulu Terus lurus lagi Nah Jadi itulah fungsinya Giro Oke Itu akan mengkoreksi Kestabilan mobil Oke Ini adalah Gain yang Paling besar Kita coba Gain yang paling kecil Atau Yang paling mentok Gimana Ada efeknya Enggak Apa Langsung Enggak ada efeknya Oh Ini enggak ada efeknya Kalau di nolin Dia Lurus Lurus Saja Enggak Ngaruh Berarti ini memang Nol dan Full Dan bisa Kalau Perhatiin Ada suara Receiver Krak 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 Itu adalah Dari gerakannya Atau responnya Giro Oke Kita coba dulu Yang Setengahnya Atau yang Posisi defaultnya Posisi defaultnya Dia Garis lurus Ya Begini Kayak gimana Oke Kita langsung Cobain Ini First time Ini Gue gak pasang dulu Bodinya ya Karena nanti Biar gampang Untuk Bumpar pasang Oke Kayaknya Kalau Kalau Begini Kayak yang Kurang Kayak Gak Kayak Gak 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 Oke Sekarang Gue Coba Bikin Full Gironya Kayak Gimana Efeknya Oke Pastiin Posisi Gironya Gak Lepas Oke Masih Bergerak Ini kan Dia Belok-belok Sendiri kan Si Bannya kan Kalau Dilihat Oke Kita tes Kalau Bila Konser Stirnya Masih bisa Konser Stir Oke Kalau Yang Gue Rasain Ini Sekarang Bodinya Jadi Bener-bener Halus Ngedrift Ngebanting Ban Belakangnya Ngebanting Bodinya Itu Dia Tidak Patah-patah Tidak Biasanya Kalau Tidak 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 Drifting 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 Jadi Lembut Gak Patah-patah Asik Juga Nih Oh Oke Satu lagi Yang Paling Terasa Banget Yang Satu Lagi Yang Paling Terasa Banget Untuk Apa Apa Bedanya Pake Giro Dan Gak Pake Giro Nah Nah Wih Ini Oke 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 Gue bisa Comment Sekarang Ini First time Gue pake Giro Jadi Ini Review Gue Untuk First time Pake Giro Dan Nanti Kalau Ada Hal Lain Lagi Gue Update Lagi Oke Keliatan Jadi Kalau Pake Giro Ini Kalau Mau Bikin Huruf S Atau Angka 8 Ini Lebih Gampang Ini Nah Jadi Gampang Banyak Bikin Angka 8 Biasanya Gue Susah Sorry Biasanya Susah Tinggal Lainnya Sedangkan Ini Lebih Mudah Biasanya Nanti Gue Kalau Bikin Angka 8 Ketika Banding Setirnya Ini Udah Gak Bisa Kontrol Lagi Jadi Kalau Ini Si Giro Ini Bikin Lurus Mobil Oke Jadi Kalau Bikin Angka 8 Ini A Biasa Terbiasa Ketika Giro Tapi Giro Bisa Gua Rasain Nah Ngembalikan Ngembalikan Sampesan Gue Dari Dulu Nyobain Pekin Angka 8 Bisa Smooth Bisa 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 Sedangkan Ini Baru Beberapa Menit Aja Ini Kayak Gitu Ini Gampang Banget Bukan Gampang Banget Cuma Lebih Lembut Dan Lebih Memudahkan Jadi Bisa Dilihat Ketika Posisi Disini Kita Drift Dari Kiri Terus Ke Kanannya Enak Posisi Bodinya Itu Oke Jadi Gitu Dulu Review Gue Video Kali Ini Tentang Apa Giro Unit Untuk Mobil RC Drift Oke Terima kasih For Watching Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Gue Selanjutnya Salam Giro RC Bye Bye